Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa dengan saya Andriyansyah pada video pembelajaran untuk pelajaran perbankan dasar dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari bab selanjutnya atau bab sebelumnya yakni tentang bab 4 dimana pada bab 4 ini judulnya adalah simpanan giro simpanan tabungan dan simpanan depositor secara umum maka nanti terbagi tiga supokopata yaitu simpanan giro yang pertama yang kedua simpanan tabungan dan yang ketiga adalah simpanan depositor pada episode yang pertama ini yang saya jelaskan adalah pengertian tentang simpanan giro dan sampai dengan jenis-jenis cek yang biasa dipakai untuk mencairkan kepanan giro untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya kalian perhatikan dan simak video pembelajaran berikut ini kembali berjumpa dengan saya Andriyansyah pada video pembelajaran untuk dasar-dasar perbankan dimana pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan untuk bab 4 dimana nanti judul bab 4 ini ya ini adalah simpanan giro tabungan dan deposito dimana nanti dari bab 4 ini supokopahasannya terdiri dari pertama adalah simpanan giro yang kedua simpanan tabungan dan yang ketiga adalah simpanan deposito baik para siswa sekalian kita lanjut pembahasan kali ini dari bab 4 ini dimana yang pertama tadi adalah kita akan membahas simpanan giro ya Nah mungkin secara umum telah kita sampaikan atau telah pernah saya jelaskan bahwa salah satu kegiatan yang membedakan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR adalah dimana bank umum nanti dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro sedangkan kemudian pada bank BPR atau bank perkreditan rakyat ini simpanan giro ini dilarang ya untuk dilakukan oleh BPR nah kenapa karena kalau kita lihat berbicara simpanan giro ini yang pertama pengertian daripada simpanan giro nah para pesiswa sekalian kalau kita lihat pengertian dari simpanan giro ini maka acuan kita ini adalah yang sudah baku ini menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 dimana yang dikatakan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek biliet giro atau BG atau juga saran perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan nah dari dasar hukum inilah nanti kita melihat pengertian pengertian kalau dikatakan dapat ditarik setiap saat artinya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro ini dapat ditarik berkali-kali dalam sehari selama dana masih mencukupi secara tunai ataupun non tunai nah para siswa sekalian selanjutnya bagaimana sarana penarikan simpanan dari giro itu sendiri nah kalau kita berbicara sarana atau yang digunakan untuk menarik giro maka sarana penarikan simpanan simpanan giro ini nanti bisa terbagi menjadi pertama ada dilakukan dengan menggunakan cek dimana cek ini bisa juga sama dengan uang tunai ya sedangkan biliet giro ini dikatakan non tunai ini kenapa karena kalau cek ini bisa langsung diambil dananya ketika kita menukarkan cek tersebut sementara BG ini tidak bisa diambil tunai tetapi harus melalui pemindah bukuan atau pemindahan ke nomor rekening ya baru nanti dari nomor rekening tujuan ini bisa diambil pendanaannya nah selanjutnya ketika nanti kita berbicara sarana maka yang pertama ini adalah sarana penarikan giro ini adalah yang disebut dengan cek apa itu cek maka kalau kita berbicara cek cek ini adalah surat perintah bayar tanpa saran dari nasabah kepada pihak bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut nah disini saya ambil satu contoh salah satu bank yang mengeluarkan cek apa saja nanti kita lihat ciri-cirinya nah artinya kalau dikatakan nanti bahwa surat perintah ini maka bank harus membayarkan kepada siapa saja baik nanti ada nama seseorang atau ada nama badannya ya atau lembaganya atau tidak ada nama ya sama sekali maka ketika ini nanti membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai maupun pemindah bukuan tergantung permintaan daripada si pembawa cek tersebut nah para sesuai sekalian jadi kalau dikatakan surat perintah bayar artinya yang punya rekening memerintahkan kepada bank yang memelihara rekening dari si nasabah untuk membayar kepada siapa saja sesuai dengan nominal yang tertera pada lembar cek itu sendiri nah kemudian untuk selanjutnya bahwa penggunaan cek tersebut ini dapat dilakukan baik nanti di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut artinya bahwa nanti cek yang dicairkan ini dimana saja itu bisa dilaksanakan atau dilakukan baik bank yang mengeluarkan ceknya maupun di bank yang lainnya ya tentunya dengan persyaratan tertentu hanya bedanya jika yang diuangkan bukan di bank penerbit cek tersebut maka prosesnya tidak bisa diambil pada hari itu ya akan tetapi nanti ini melalui satu proses pemindah bukuan ya atau disebut dengan proses clearing ya ini kalau dilakukan me apa dalam kota sementara kalau antar kota maka istilahnya disebut dengan inkaso nah untuk proses clearing biasanya memakan waktu satu hari sementara nanti inkaso biasanya bisa sampai satu minggu bahkan sampai bisa satu bulan tergantung daripada jarak dan sarana yang digunakan nah selanjutnya kalau kita berbicara cek tentunya nanti ada persyaratan khusus ya terhadap benda yang disebut cek tadi maka untuk melihatnya kalian perhatikan penjelasan berikut ini bahwa kalau dikatakan cek ini memenuhi persyaratan sebagai alat pembayaran yang diperlukan maka syarat-syarat hukum sehingga memenuhi syarat sebagai cek ini terdapat pada kitab undang hukum dagang ya atau KUH pasal 178 syaratnya tersebut yaitu nah pertama ini terdapat perkataan cek kalian dilihat di kanan atas pada gambar contoh gambar cek ini ini ada tulisan cek ya nah kemudian harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu nah disini anda atas penyerahan cek ini bayarlah pada titik-titik ini adalah perintah dari si pemegang rekening kepada pihak bank yang menerima rekening tersebut ya kemudian yang ketiga maka ada nama bank yang harus membayar nah ini nama banknya ya jadi kalau bank ini disini juga ada namanya ya disini juga ada namanya sama ini juga ada ini juga ada jadi nama bank yang harus membayar ya ini adalah bank si pembuat daripada atau bank yang mengeluarkan buku cek itu sendiri ya nah maka yang keempat ini menyebutkan tanggal dan tempat cek dikeluarkan nah ini tempat adalah cek dikeluarkan ya tanggal daerah mana nanti kalau disini contohnya Jakarta 9 Oktober 2013 ya ini contohnya ya contohnya kemudian berikutnya nanti ada tanda tangan penarik biasanya tanda tangan penarik ini dilakukan di sebelah belakang cek ya di sebelah belakang cek ini antara 2 sampai 3 kali tanda tangan dengan nama jelasnya biasanya ya ini dilakukan tanda tangannya yang jelas yang menariknya siapa nanti ya berikutnya maka syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh pihak bank antara lain pertama tersedianya dana artinya cek ini bisa dicairkan apabila dana pada rekening ini memenuhi jumlah yang diminta diperintahkan dibayarkan oleh si yang punya rekening yang kedua ada metre yang cukup ya biasanya ini di angka 3.000 sampai 6.000 rupiah yang ketiga jika ada coretan maka harus ada tanda tangan oleh si pemberinya nah ini artinya jadi kalaupun disini contohnya ada dana 2.700.000.000 rupiah yang harus dibayarkan nah maka rekening yang ada di rekening apa giro si pemegang si pemegang rekening tadi maka ini minima harus ada di angka 2.700.000.000 rupiah dimana nanti biasanya ada minimal saldo yang ditentukan oleh pihak bank yang mengeluarkan daripada cek nah berikutnya yang keempat jumlah uang tertulis di angka dan huruf harus sama ini adalah jumlah uang yang tertulis dengan huruf ini kalau ini adalah angkanya maka antara angka dengan jumlah atau dengan huruf ini harus sama tidak boleh berbeda kemudian yang kelima memperlihatkan masa kadar luar sacek biasanya masa kadar luar sacek ini ini berkisar 70 hari ini ada masa kadar luar sanya dari semenjak dia dikeluarkan biasanya 6. tanda tangan dan stempel perusahaan harus sama dengan contoh jadi biasanya ini tanda tangan ya yang mempunyai cek dengan stempel ya perusahaan ini harus sama ya dengan yang diberikan pada waktu kita mengajukan untuk membuat rekening giro atau membuat cek di salah satu bank ya atau bank yang kita pilih ya maka kalau tidak sama maka pihak bank ini tidak akan mengeluarkan baik ini tanda tangannya maupun cap ya yang harus contoh atau sama dengan spesimen yang diberikan pada waktu kita membuat rekening giro kemudian yang ketujuh tidak di blokir oleh pihak perunang ya seperti kita ketahui bahwa kalau di kita ini ada sifatnya tidak mutlak ya atau tidak menganut kalau bank ini absolut teori ya tetapi nanti teorinya artinya bisa di perbolehkan menyerahkan data ini kalau ada masalah-masalah tertentu yang ke delapan resi cek sudah kembali artinya pada waktu pembuatan buku cek ini ada lembaran awal yang sudah dikembalikan ya kepada pihak bank sebagian nanti salah satunya adalah di sana ada contoh cap kemudian tanda tangan dan lain sebagainya kemudian endorsement cek sempurna ya yang sepuluh rekening belum ditutup ya artinya rekening yang ada masih tetap aktif atau berjalan artinya maaf dana pada rekening tersebut masih keluar masuk ya nah apa saja jenis-jenis cek yang biasa ada dan biasa digunakan maka jenis-jenis cek ini adalah sebagai berikut pertama kita mengenal ada cek atas nama ya kita lihat salah satu cek atas nama ini saya ambil salah satu contoh dari salah satu bank swasta yang ada di Indonesia ya nah cek atas nama ini yakni adalah cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu ya contohnya jika di dalam cek terdapat perintah bayarkan kepada Tuan Roy Akase misalkan sejumlah 3 juta kalau yang ada ini bayarlah kepada Rito Kurniawan ya uang sejumlah dalam hurufnya 1 miliar 600 juta 30 ribu rupiah ya maka nanti si bank ini hanya akan memberikan kepada orang yang terdata pada perintah daripada si nasabah pemelihara cek itu sendiri ya jadi tidak bisa nanti diserahkan kepada orang lain tetapi harus kepada orangnya ya yang langsung ditunjuk oleh kertas cek itu sendiri ya jadi contoh disini salah satu bank mengeluarkan cek dimana nanti yang punya rekeningnya meminta bank tersebut membayarkan uang kepada Rito Kurniawan maka Rito Kurniawan ini adalah si penerima cek dan orang yang bisa mencairkan cek itu sendiri itu adalah cek atas nama atau nanti disini ada badan atau lembaganya ya kemudian yang kedua ada istilahnya disebut dengan cek atas unjuk apa itu cek atas unjuk nah kita lihat disini nah cek atas unjuk ini adalah cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu artinya siapa saja dapat menguangkan cek tersebut atau si pembawa cek ini contoh disini disini blank ya atas penyerahan cek ini bayarlah kepada ini kosong ya ini yang dikatakan cek atas unjuk sehingga orang yang membawa cek ini siapa saja itu bisa langsung menguangkan cek ini ya cek yang dibawanya kalau disini 1 miliar 700 juta rupiah ya maka si bank wajib membayarkan apabila dana pada rekeningnya ini ada kepada orang yang membawa cek ini siapa saja itu ya jadi meskipun bukan orang yang pertama dulu yang memegang ceknya maka tetap si bank ini wajib membayarkan uang sejumlah yang ada ini kepada yang membawa cek ini ya berikutnya para siswa sekalian itu yang kedua yang ketiga ini yang dikatakan dengan cek mundur apa itu cek mundur ya kalau kita lihat cek mundur ini adalah cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang atau disebut juga cek yang belum jatuh tempo artinya kalau sekarang anggaplah tanggal 10 November nanti ketika dibuat ini maka di cek ini ditulis misalkan tanggal 15 November maka ini yang dikatakan pencairan ini kan setelah adanya mengikuti tanggal yang ditulis ya jadi bisa saja ditulis nanti mundur berapa bulan ke belakang sehingga cek ini bisa nanti dicairkan sehingga kalau pun datang ke bank kemudian dilihat tanggalnya sehingga nanti tidak semarangan nanti cek ini bisa dicairkan dilihat dulu tempo jatuh temponya kapan ya nah kalau misalkan tanggalnya mundur maka ini ada dikatakan dengan cek mundur ya ini tanggalnya diberi tanggal mundur dari tanggal ketika pembuatan cek yang keempat ada cek kosong atau blank cek ya nah yang dikatakan cek kosong atau blank cek yaitu cek yang dananya tidak tersedia dalam rekening giro si pemilik cek artinya ketika nanti ada pencairan dalam cek ini 2 miliar 700 juta rupiah sementara nanti rekeningnya hanya ada 1,5 miliar maka ini yang dikatakan blank cek atau cek kosong artinya dana ini tidak selamanya kosong tetapi ada cuma belum memenuhi dari perintah yang diminta oleh si pihak nasabah maka ini yang dikatakan dengan cek kosong demikian para siswa sekalian untuk episode pertama ini jangan lupa kalian like, komen, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan dengan episode pembelajaran yang kedua dan sampai dengan kenal wilayah tropik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh